Hai Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Game Seperti biasa, disini kita telah kehadiran narasumber yang pastinya anak muda Berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua Bersama aku Risha, senang sekali Tribuners hari ini kita kedatangan 3 narasumber sekaligus ya Disini ada yang imut-imut, ada Talita Veronika Sibarani Halo Talita Halo Kak Boleh siapa Tribunersnya? Halo Tribuners Halo Tribuners Gemoy ya, gemush ya, gemush Terus disini ada juga ada Muhammad Tegar Hasibuan Dan juga Michael Jonathan F. Sitemorang Halo Nah jadi ketiga narasumber kita hari ini Tribuners merupakan para runner-up di Miss dan juga Mr. Friendship Indonesia Nah tentunya pada hari ini kita bakalan mengulik nih gimana nih pengalaman Talita, Tegar dan juga Michael Selama mengikuti ajang Miss Mr. Friendship Indonesia Tapi sebelum kita mulai di bincang-bincangnya, aku ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mr. Mr. Gwenzel Kalita Model Sumatera Utara 1 Selamat malam Persahabatan Sahabat bagi saya adalah bagian tertinggi dari sebuah pertemanan Yang kita temui di saat kita berada di masa kesulitan Sahabat penting bagi saya Karena dengan mata belakang saya sebagai anak yang broken hole Tentu saja saya tidak bisa menyampaikan masalah pribadi saya terhadap keluarga saya Karena itu sahabat sangat berguna untuk kita berbagi cerita, kita berbagi sharing dan mereka memberi solusi terhadap masalah kita Mereka tidak pernah menghakimi kita Justru mereka yang memberikan support, mereka yang memberikan rangkulannya kepada kita Pesan saya Jika kita mempunyai sahabat yang baik dan mau support kita, jangan pernah meninggalkan sahabat kita Justru kita akan terus menjalin hubungan yang baik kepada sahabat kita Saya Muhammad Tegar Hasibuan Mr. Friendship Sumatera Utara 1 2024 Terima kasih Oke Terima kasih Nah Halo Talita Tegar dan juga Michael Gimana kabarnya? Baik Baik ya Soalnya Talita agak serak ya Tadi pagi makan apa katanya? Kerubuk Makan kerubuk tadi pagi Jadi suaranya agak-agak serak Oke Talita Tegar dan juga Michael Gimana nih pengalaman kalian? Ceritain dong ke Tribuners pengalaman menarik selama mengikuti Miss dan juga Mr. Friendship Indonesia Mungkin dari Tegar dulu boleh? Oke pengalaman yang kita ambil dari sana mungkin kita lebih punya banyak sahabat di sana Sesuai dengan temanya itu Miss and Mr. Friendship 2024 itu Jadi kita lebih banyak sahabat Terus menimbulkan juga kekeluargaan yang lebih harmonis lagi Terima kasih Ketemu teman-teman baru gitu ya? Ya apalagi dengan beda provinsi dengan cara pembicaraan yang berbeda Benar-benar Jadi kita juga tahu juga adat-adat yang unik di Daerah masing-masing mereka ya? Kalau dari Michael? Kalau dari saya sendiri nih karena pengalaman ketiga saya di dunia pageant Oh oke Jadi saya rasa ini cukup menarik bagi saya Karena pertama kalinya ke Bandung dan merasakan suasana dinginnya di Bandung gitu Oh di Bandung, kemarin di Bandung nih yang nasionalnya ya? Iya Diadakan di Bandung Kalau Talita Apa nih di sana Dapat pengalaman apa sih? Pengalaman Talita disitu bisa belajar make up Mempunyai sahabat lebih banyak Mempunyai teman dan Menambah pengalaman Menambah pengalaman Belajar make up di sana Ini Talita make up sendiri tadi denger-dengar ya? Iya Jadi udah jago lah nih make upnya ya Boleh nanti make up-in kakak Oke Nah boleh nih dijelasin ke Tribuners Apa sih itu ajang Miss Mr. Friendship Indonesia Kalau dari namanya Friendship ya Persahabatan gitu ya Sebenernya apa sih itu ajangnya apa? Boleh dari Tegar Oke Ajang ini lisensi yang mengumpulkan dari semua provinsi itu kayak duta-dutanya itu yang ngerti tentang sebuah persahabatan Dimana di sebuah persahabatan itu tidak mencakup itu tentang bullying Jadi disitu kita membahas tentang persahabatan juga bullying Bullying gitu ya ada pelajar di sana ya Iya Nah terus pas mengikuti ajang itu tuh kegiatannya apa aja nih di Miss dan juga Mr. Friendship ini? Jadi kan sebelum grand final tuh Kita tuh ada namanya karantina Karantina Dari karantina itu kita belajar tentang Yang namanya itu artis persahabatan Terus makna dari sebuah sahabat itu apa gitu Oke Nah saat mengikuti Miss dan juga Mr. Friendship Indonesia ini melawan berapa kontestan kira-kira? Dari semua provinsi yang di seluruh Indonesia Iya Itu sekitar mungkin Lupa juga karena kita Banyak ya berarti Kalau dari Sumatera Utara berapa perwakilannya? Kalau kita dari Sumatera Utara ada tiga perwakilan Oke Yang pertama saya Michael Satunya Jeremy 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 Oke Nah Thalita Kalau Thalita ini dia Miss yang Apa tadi yang kecilnya itu? Yang Mini Oh yang Mini ya Itu usianya berapa tahun tuh Thalita? Untuk yang Mini Yang Mini Dari 5 5 sampai 5 sampai 8 tahun 5 sampai 8 tahun Nah kalau yang kalian ini Termasuk kategori apa? Kita Mr. Mr. nya ya Oh Oke Berarti Thalita ini adalah Mini Friendship Indonesia gitu? Iya Oh Berapa kemarin temennya kesana? Dari Sumatera Utara berapa orang yang Mini? Dua 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 orang Thalita dan temen Thalita Oke Nah Apa aja sih tantangan saat kalian ini mengikuti Ajang Friendship Indonesia? Mulai dari Michael boleh? Kalau saya pribadi tantangannya itu mungkin mulai dari kayak catwalk punya Karena saya masih kurang terbiasa namanya catwalk Karena Setiap hari jalan saya kayak agak bungkus gitu Jadi selama Oh oke Post modern nya gitu ya Jadi selama latihan catwalk itu kayak harus dibaksakan untuk tegak dan juga Berjalan lurus bagus gitu Jadi itu tantangan saya Yang kedua itu tentang public speaking Yang dimana dulu saya masih kayak gagap-gagap digigit Saat ngomong dan ketika saya mengikuti prinsip ini Jadi mulai terlatih dan mulai terbiasa gitu Public speaking Oke tapi ada hikmahnya dibalik itu semua ya Kalau dari Tegar apa nih tantangannya? Tantangannya yang pertama itu pasti semua yang dikirim itu merupakan duta-duta yang terbaik dari provinsinya gitu Yang pasti tantangannya mulai dari atribut ke catwalk dan mungkin wawasan Nah itu aja sih Oh oke Kita harus bersaing juga ya Iya Teman-teman dari luar daerah Tapi kita juga gak menganggapnya itu bersaing Karena kita semua disitu Kalau kita dari situ berarti kita semua kemenang gitu Karena kan sesuai temanya itu kan persahabatan Jadi dimana kita itu di dalam perlomba itu Serang merangkuh sehingga rasa ingin bersaing gak ada Oh oke Kalau pagitan nih apa sih susah-susahnya pas ikut disana? Enggak ada Oh enjoy aja ya? Iya Soalnya kan kalau menurut Thalita tuh Thalita tuh bisa nunjukkan yang terbaik Pasti bisa Keren-keren Nah disana pasti ada unjuk bakat ya Unjuk bakat gitu ada gak sih pas karantina? Di karantina mungkin ada beberapa aja sih Karena kan minum waktu juga Hmm Oke itu sebenernya kegiatannya itu ngapain aja sih? Selama karantina kita itu Ketemu tadi dibilang Thalita tadi belajar makeup Eh laki-laki juga? Iya kita belajar juga Oke Terus public speaking Terus ada materi dari beberapa narsumber juga Hmm belajar lah intinya Iya belajar sebelum grand final gitu Oke Grand finalnya itu ngapain? Grand finalnya seperti biasa Kita Catwalk gitu ya? Eee Pelemeneri Sasing karamoni Sama advokasi Yaudah terus Eee Q&A Q&A Itu pertanyaannya tentang apa? Q&A seputaran tentang Eee Kemarujian Kemarujian Oh oke Tentang keluarga, sosial Lingkungan Oke Nah bagaimana nih Thalita, Tegar dan Mike Bisa masuk dan menyukai dunia pageant Mungkin dari Thalita dulu Kenapa nih bisa suka modeling-modeling gitu Soalnya aku baca tuh Thalita ada beberapa Eee Apa ya Prestasi lainnya di dunia pageant ya Kenapa Thalita bisa suka pageant? Eee Eee Awalnya kan memang Bisa cerita dulu ya Eee Awalnya kan memang kalau dari keluarga tuh Semua sepupu-pupu tuh kan Memang Lebih menujunya tuh ke model Eee Jadi Thalita tuh kayak Aduh model itu apa ya Jadi penasaran Eee Mister Friendship ini Thalita itu punya prestasi apa lagi? Prestasi Thalita juga pernah Kalau model Pernah jadi Kids of the year 2024 Kids of the year 2024 Oke Terus ada lagi gak nih? Ada Apa tuh? Oh Pernah juga kayak Eee Dance Lomba dance itu pernah juara satu atau Kedua Hmm Dancing ya Suka ya Iya Dan juga Nyanyi pernah juara tiga Eee Nyanyi juga Nah jadi Tribuner Thalita ini Suka dance Suka nyanyi Tapi nyanyinya itu Gendernya lebih ke dangdut gitu ya Koplo ya Kan kayak jarang-jarang nih Anak kecil Masih Masih kecil sekali Tapi sukanya dangdut gitu Kalau Tegar? Kalau saya Untuk dunia pageant kan baru pertama nih Oh ini first time Iya first time Terjun langsung ke nasional Eee Mungkin Eee Saya ingin gabung kesini Supaya Tingkat Percaya diri Percaya diri saya itu lebih meningkat Alhamdulillah sekarang Ya Jauh lebih meningkat Jauh lebih meningkat ya Terbukti ya Kalau Michael? Kalau saya ini kan Karena ini Tahun Ketiga kali ini saya mengikuti pageant Itu dimulai dari Tahun 2023 kemarin Yang dimana itu Pada saat awal mulanya itu Kayak mau mencoba Coba gitu wajah Kayak eh Pas libur semester Kita kan gak tau ini mau ngapain selama liburan Jadi kebetulan Pas lagi scrolling Scrolling IG Muncul di pendaftaran Di kayak pemilihan Pertama kali saya ikuti Di ajang putra-putra Sumatera Utara Oke Nah disitulah saya mencoba pertama kali Untuk terjun ke dunia pageant Dan setelah mengikutinya Kayak lebih menarik gitu Dan lebih menantang Makanya saya Mau lagi Berkingin untuk Lanjut ke nasional Kurang lebih seperti itu Oke Tapi kalian ini dapet info dari mana sih Kalau misalnya ada nih Ajang Friendship Indonesia Awalnya saya juga Udah punya temen kan Temen yang udah ke Internasional Jadi dia tuh bilang Info itu Lu gabung lah Katanya mah tau Lu cocok gitu Dia dari friendship juga? Nggak Oh beda ya Dia kebetulan juga Men-sponsor saya Baju selama Disana juga Namanya tuh Bubang Lian Dia tuh punya Bajunya tuh bagus-bagus Namanya tuh Pria Bernominal Oh oke Jadi dari dia itu Saya ikut bergabung Ya Alhamdulillah Saya enjoy Gitu Suka ya Kalau Talita? Talita Dikasih tau itu Alhamdulillah sama Miss Dita Sama Miss Dita Ya baru Mama bilang kan Mie mau ikut gak? Soalnya kan biasanya dipanggil Mie ya Mie dengan bilang aja Mau lah Mie Mie mau ikut Ya Kebetulan suka juga fashion gitu ya Kalau Michael Tahunya dari mana nih? Kalau saya tahunya dari Instagram punya gak? Karena kemarin kan Lagi scrolling Story-story orang gitu kan Kebetulan lagi ada Kayak iklan Pemilihan putra-putra Sumatera Utara Nah disitulah saya mau mulainya Untuk fashion Oke Kalau yang friendship ini Dapat infonya dari mana? Kalau yang friendship ini Dapat infonya juga dari Instagram juga ya Dari Instagram juga ya Dari social media ya Kalian tau gak nih Apa itu namanya Next pendaftaran untuk Miss Dan juga Mr. Friendship Indonesia Kapan? Atau udah ada buka pendaftaran kah? Atau masih belum? Belum ada ya Belum ada ya Karena baru terpilih juga ya Oke Talita Tegar dan juga Michael Selain mengemban apa ya Mengemban tugas sebagai pageant ini Kalian sibuk apa? Kalau Talita sibuk apa nih sekarang? Talita tuh sibuknya tuh Kalau udah pulang sekolah Kerjaan PR baru Kelas-lesnya baru sibuk Oh les lagi les Talita sekolahnya kelas berapa? Kelas 2 Kak Kelas 2 SD Min sekali Sekolah Tegar? Saya bekerja Oh bekerja Oke Kalau Michael? Kalau saya karena saya seorang mahasiswa Jadi saat ini saya sedang Maksanakan magang dari kampus Oh lagi magang ya Di Dinasosial Kota Medan Oke Kuliah ya lagi Kuliah ya Oke Nah kan ini pasti kalian sibuk ya Ada yang sekolah Baru tadi Talita dengan segala les-lesannya Tegar juga pekerjaannya Michael dengan magangnya Gimana nih kalian membagi waktu? Manajemen waktunya gimana nih? Pasti kan kalian juga Sebagai Miss dan juga Mr. Friendship ini Ada mengemban apa ya Prokja gitu kan Gimana nih kalian membagi waktunya? Dari Tegar dulu boleh? Saya kan di dalam pekerjaan itu Ada namanya tuh waktu libur Jadi saya tuh membagi waktu saya tuh Ketika saya libur Saya bergerak di dunia pekerjaan ini Ketika saya bekerja Saya fokus bekerja Jadi tidak ada yang Bentrok gitu ya Bentrok gitu Gitu sih gak? Kalau Michael? Kalau saya tuh terlebih dulu Kayak mau menyesuaikan dulu Jadwal yang ada di perkuliahan Kalau misalnya bertabrakan dengan jadwal ini Saya permisi ke dosennya gitu ya Untuk mengikuti apa yang pekerjaan ini Oke Kalau Talita nih gimana nih? Apa dibantu sama mama juga? Ngatur waktunya? Dibantu mama Dibantu mama ya Oke Nah ada gak nih Tadi kan aku ada singgul dikit Mengenai prokja ya Program kerja setelah kalian Meraih runner up nih Di Mr. Friendship Indonesia ini Ada gak program kerja yang diemban? Untuk prokja Untuk prokja itu Belum dibahas Karena kan kita juga baru Nyampe di Medan Oh oke Baru banget ya? Kapan sih itu? Itu kami Kemarin tanggal 25 grand final Balik ke sini itu Sekitar tanggal 27an 25 tahun Iya sebenernya Wow baru sekali ya Berarti belum Belum ada untuk Melaksanakan prokja Mungkin gak ada Untuk yang di winnernya Untuk in the runner up Belum dibahas Oke Itu kira-kira nanti Prokja nya seperti apa? Mungkin kayak Apa ya? Tentang Masih ruang ikut persahabatan Mungkin kayak Entah ke sekolah Sosialisasi gitu lah ya Sosialisasi Yang bagian perdalaman gitu Atau gimana Oke Sosialisasi Iya Bagaimana nih Antar individual Untuk bisa saling Berhubungan ya Berteman gitu Nah Sejauh ini nih Benefit apa aja Yang udah Talita Tegar dan Michael Rasain sejauh ini Dari Michael boleh? Kalau benefit yang Dari saya punya Itu kayak Lebih menumbuhkan rasa percaya diri saya Untuk bisa Tampil di muka umum Dengan cara berkomunikasi Dengan yang baik Dan juga dengan Berjalan dengan Lebih tegak lagi Tidak bungkuk seperti yang Itu tadi PRnya ya Memang ya Buat Michael ya Karena memang kebiasaan kita Kadang postur tubuhnya juga Jadi udah kayak gini ya Karena terlalu banyak bawa Berat apa pas Beban ya Sama kita tuh Aku juga pas sekolah Karena biasa bawa buku ya Tebel-tebel sekali ya Jadinya kita capek bungkuk ya Berarti itu Menjadi Benefit juga ya Jadi terlatih ya Kalau Tegar? Mungkin Karena saya juga Kerja sebagai sales Jadi menambah Cara berbicara Saya kepada Konsumen saya itu Lebih bagus Itu aja sih Skill komunikasi Skill komunikasi Lebih baik lagi Oke Kalau ada Alita? Jata Apa nih Benefit yang dirasain Sejauh ini Benefit yang dirasain Cara pengomongannya aja Supaya lebih jelas Cara berkomunikasi juga ya Supaya lebih jelas lagi Lebih jago lagi Oke Siapa sih Support system kalian Sejauh ini Kalau Talita Siapa nih? Yang support Talita Support kali Siapa tuh? Orang tua Sama keluarga Orang tua sama keluarga Berarti orang tua Orang tua Talita tuh Men support Talita ya Kayak seneng gitu Kalau misalnya Talita ikut Pageant-pageant kayak gini Iya Seneng ya Men support ya Kalau Tegar? Support system Pas Saya Apalagi saya first term itu banyak banget Yang pertama itu mama Yang kedua RD saya sendiri Kak Nita Terus Ada juga yang support baju saya itu Itu tadi Dari pria per nominal Terus Bu Lina Yang selama kami disana itu Kayak Seperti mama kami juga Menjaga Terus Terus selama kita Karantina Dibantu juga Sama dua kalah-kalah sekitar itu Namanya Kak Theo Sama Miss Vicky Oke Banyak ya Berarti Kalau Michael Hampir sama seperti dia juga sih Mulai dari kayak keluarga Kemudian ada RD saya Dan juga Beberapa coach Dan juga Ibu Lina juga Yang selalu Stay bersama kami Sampai saat ini juga gitu Oke Nah Kalau Di dunia pageant ya Ada nggak nih sosok yang menginspirasi kalian Kayak Kalau ini idola kalian nih sama mereka Kalau Review dari saya belum ada Karena saya baru 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 deterjen juga ya Kalau Michael Kalau saya sejauh ini sih Ada Cuman kayak Lebih kayak Lebih ke Pengprioriteskan Lebih melapakan diri sendiri dulu Oke Untuk berjuang Untuk diri sendiri Lebih baik ya Kalau Tahitan ini ada nggak nih Yang diidolakan dalam dunia model-modelan Pejen-pejenan Gak ada Gak ada Oh Gak ada Oke Yang Kalau goals yang ingin kalian raih nih dalam waktu dekat Kalau Talita pengennya apa nih dalam waktu dekat mencapai apa Apakah Ada nih ajang lain yang pengen Talita ikuti Atau pengen apa nih sejauh ini Sejauh ini tuh Talita itu maunya itu Jadi Model profesional sama artis Amin Sampai ganti Ya boleh ya Kasih kak Kalau tegar Insya Allah kalau bisa dikibari rezeki Ataupun nomor yang panjang Pengennya sih Dari nasional ke Internasional Lanjut ke internasional ya Amin 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 Kalau Michael? Kalau saya tuh mau mencoba ke Nasional lagi Cuman kayak Lagi menunggu waktu yang pas dulu Seperti kayak waktu libur Biar nggak bertabrakan dengan jadwal kuliah Oh Oke Biar nggak bertabrakan Oke Nah ini kan Miss dan juga Mr. Friendship Indonesia Itu mengumpulkan putra-putri dari seluruh provinsi ya Yang digabungkan menjadi satu kalau yang bersosialisasi disana Udah dapet temen nggak nih sejauh ini Kalau Talita nih Ada nggak dapet Besti nih setelah mengikutin Friendship Indonesia ini? Kalau temen sih ada Tapi kalau Besti Susah cari Susah Wih Dia udah ngerti ya nih Kalau Besti itu susah cari Duh aku pas SD Kayaknya semua orang pulang ke Besti gitu Aku aku ke Besti Tapi temen ya Temen banyak ya Iya Itu kan beda-beda tuh Apanya maksudnya kayak Cara berbicaranya kan beda Logatnya gitu Misalnya kayak kita medan terkenal dengan ngegas gitu Terjadi ini nggak sih disana Terjadi sebuah Sebuah hal-hal yang lucu nggak sih Terkait dengan logat gitu disana Mungkin cara bicara mereka kayak logat-logat Mungkin kan agak aneh gitu Jadi ketika mereka bahasa Indonesia Ada suatu daerah itu yang mayoritasnya itu Nggak pandai bahasa Indonesia gitu Daerah pas kesan itu jadi Belit-belit itu Kayak ya gitu Jadi kayak lucu-lucu gitu aja Karena mereka biasa pakai bahasa daerah Daerahnya masing-masing Oke Kalau Talita nih Ada ini nggak sama Ih kok dia lucu kali tuh ngomongnya Enggak ada Kayak gitu ya Biasa aja semuanya ya Iya Yang kecil hasilnya itu rame juga nggak sih Yang miminya itu Berapa peserta Talita tahu nggak Kira-kira semuanya Kira-kira ya 40 gitu ada Enggak sampai 40 Enggak sampai 40 20 mungkin ada ya Enggak kak Oh lebih dikit lagi Iya Enam atau berapa ya Oh yang mininya dikit ya Iya Oke Terakhir nih Kalian kan udah Berhasil ya Meraih runner-up di Mr. Miss Friendship Indonesia Boleh dikasih pesan nih Buat Tribuners Agar menginspirasi Tribuners Untuk bisa berprestasi juga Kayak kalian Mulai dari Talita dulu Ada kamera ya Iya Lihat kamera Untuk Kalian yang masih malu Jangan pernah malu ya guys Tetap percaya diri Maupun dimanapun Percaya diri Pede Saat Dimana-mana Oke Yang penting harus percaya diri nih Kata Talita Iya Oke terima kasih Talita Boleh dar tegar? Dari aku sih Jangan pernah Start disitu aja gitu Jadi Ketika kita masih bisa punya value yang lebih Usaha lebih untuk mencoba lagi Jadi kita menggali dimana Kemampuan itu sebenarnya itu banyak Tapi jangan pernah males gitu Coba kita gali-gali lagi Jadi kita tahu Kita nyamannya dimana Benar-benar Jadi yaudah Coba dan coba aja gitu Jadi Dimana sampai tidak nyaman Yaudah disitu kita berhenti Oke Karena kalau kita punya Apa ya Punya value yang tinggi Tapi kita juga Nggak mau Ngexpose itu juga Nggak ada gunanya gitu ya Oke dari Michael Kalau dari saya pribadi itu Pesan yang saya sampaikan itu Jangan takut untuk memulai Karena kebanyakan orang kan Takut untuk memulai Karena pastinya kayak Saya takut gagal Takut nanti gini-gini Nervous atau segala macam Ya mulai sajalah dulu dari sekarang Kalau misalnya Ingin betulan Ingin Upgrade diri Marilah kita memulai dari saat ini Karena kalau misalnya Bukan dari sekarang Kapan lagi kita akan merubah Oke Itu dia ya Pesan dari ketiga Kandidat dari Sumatera Utara Ini mereka merupakan runner up Miss, Mister Maupun Mini Friendship Indonesia Semoga Semoga Kisah-kisahnya dari Talita, Tegar, dan juga Michael Bisa menginspiratif Tribuners kalian Untuk mengikuti jejak mereka bertiga Terima kasih ya Ini udah datang Pember-refer nih Terima kasih Talita Tegar, Michael Sudah mau meluangkan waktunya Untuk datang Terima kasih juga Untuk Tribuners semua Yang udah mau menyaksikan Sampai habis Jangan lupa saksikan SmartGen Setiap hari Minggu Setiap jam 5 sore Kalau gitu Aku Risha Beserta crew yang bertugas Pamit undur diri Bye Tribuners Bye